Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Ufa, mahasiswa ahli jenjang kelas B dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Portekas Kemenkes Mataram Di sini saya akan mempresentasikan hasil telahah jurnal psikologi dengan tema psikologi dewasa awal masa nifas dengan judul Analisis Ibu Pospartum dengan Bendungan Asi dengan rosa pengampu Ibu Fitriah Arsinur Korea SST MK Berikut jurnal yang akan saya telahah yaitu Analisis Ibu Pospartum dengan Bendungan Asi Jurnal ini dirilis pada bulan April tahun 2022 oleh Ika Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Ada pun subpoko bahasan yang pertama adalah telahah jurnal psikologi dengan PIKO PIKO sendiri terdiri dari Problem Intervention Comparation Outcome Telahah jurnal psikologi dengan PIKO P Problem Salah satu masalah pada masa nifas adalah payudara bengkak atau bendungan asi Bendungan asi rata-rata terjadi pada hari kedua sampai tiga pospartum Sebagian besar keluhan pasien adalah payudara bengkak, keras, dan terasa panas Kejadian bendungan asi yang disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar karena bayi tidak cukup sering menyusu pada ibunya Gengguan ini dapat menjadi lebih parah apabila ibu jarang menyusui bayinya Akibatnya bayi tidak mendapatkan asi secara eksklusif dan apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan bendungan asi pada payudara ibu Pembendungan pada asi dapat terjadi karena penyempitan ductus lactoferi atau kelenjar kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu sehingga terjadinya pembengkakan pada payudara karena kelainan peningkatan aliran pena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan asi dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan Selanjutnya I Intervensi Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kroseksional dan fakta yang ada sehingga pada akhirnya dapat dicari korelasi antara data-data tersebut Tindakan dalam jurnal ini adalah pemberian wawasan pengetahuan tentang fakta-faktor yang mempengaruhi bendungan asi pada ibu nifas C Comparation Hasil penelitian Nova Ratilova dan Dela Siti Nurpala tahun 2021 Populasi pada penelitian ini adalah ibu menyusui dengan bendungan asi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling sebanyak 40 kasus variable dependen yaitu bendungan asi dan variable independen yaitu karakteristik responden meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan paritas Data yang diperoleh dari jurnal ini berdasarkan umur hampir seluruh berusia antara 20 sampai 35 tahun berdasarkan pendidikan hampir seluruh pendidikan rendah SD dan SMP Hal ini menunjukkan bahwa semakin matang umur ibu maka kolah pikir yang ditunjukkan akan semakin baik dan semakin tua umur maka daya tangkap seseorang pun akan semakin berkurang Penelitian selanjutnya oleh Novalita Orisa yang dimana hasil penelitian adalah ada pengaruh umur, pendidikan, pengetahuan tentang frekuensi menyusui dengan menyatakan faktor yang dominan mempengaruhi kejadian bendungan asi dengan nilai P sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai B atau logaritma natural terbesar yaitu 3,740 Terdapat adanya faktor pembanding antara kelompok sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi O Outcome Pada penelitian ini terjadi kelancaran pengeluaran air setelah diberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pospartum dengan bendungan asi dan perawatan payudara Ada pun analisa dengan kasus kebidanan Kasus seperti ini di tempat saya bekerja dengan berbagai karakteristik bendungan asi pada pospartum banyak terjadi pada usia remaja akhir sampai usia dewasa awal Gejala yang paling banyak dirasakan adalah payudara bengkak, keras, dan terasa panas Untuk masukan dan saran berdasarkan jurnal hasil penelitian ini diharapkan agar meningkatkan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam penyeluhan tentang bendungan asi dan membentuk permasalahan yang terjadi pada awal kehamilan hingga setelah melahirkan dengan meningkatkan program pendidikan kesehatan mengenai gisi pada ibu hamil manajemen laktasi perawatan payudara perawatan tali pusat kemudian untuk saran untuk lingkungan sosial diharapkan tetap memberikan dukungan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dari ibu dan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpotensi menyebabkan masalah bendungan asi pada pospartum Demikian telah ah jurnal yang telah saya paparkan lebih kurangnya saya mohon maaf semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh